Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Vivo Y19s, yang ini adalah Oppo A3X. Vivo Y19s, rilis pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Oppo A3X, rilis pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Untuk harganya, Vivo Y19s, dengan varian RAM 4x64GB, dibanderol dengan harga Rp 1.599.000. Dengan varian RAM 4x128GB, dibanderol dengan harga Rp 1.799.000. Untuk varian tertinggi, 6x128GB, dibanderol dengan harga Rp 1.999.000. Sedangkan Oppo A3X, dengan varian RAM 4x64GB, dibanderol dengan harga Rp 1.599.000. Sedangkan varian RAM 4x128GB, dibanderol dengan harga Rp 1.799.000. Sebelum dilanjut, yuk subscribe, supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Jaringan yang digunakan, keduanya sama-sama masih 4G. Di bagian layar, Vivo Y19s menggunakan layar IPS LCD. Dengan refresh rate 90Hz, tingkat kecerahan layar mencapai 1000 nits. Serta resolusi layar HD+, 720x1608 pixels. Sedangkan Oppo A3X, layarnya juga IPS LCD, refresh ratenya 90Hz. Dengan tingkat kecerahan layar mencapai 1000 nits. Resolusi layarnya HD+, 720x1604 pixels. Pelindung layar, Vivo Y19s, belum ada pelindung layar. Oppo A3X juga, belum ada pelindung layar. Pelindung dari cipratan air dan debu. Vivo Y19s sudah menggunakan sertifikasi IP64. Sedangkan Oppo A3X juga sudah menggunakan IP54. Operating sistemnya, Vivo Y19s menggunakan Android 14 dengan Vantouch 14. OPPO A3X juga sudah menggunakan Android 14 dengan ColorOS 14. Di bagian performa, Vivo Y19s menggunakan chipset Unisoc Tiger T612, 12 nm. GPU-nya, Mali-G57. Oppo A3X menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 6S 4G. Gen 1, GPU-nya, Mali-G52MC2. Jenis RAM, Vivo Y19s, jenis RAM-nya LPDDR4X. Jenis memorinya EMMC 5.1. Oppo A3X jenis RAM-nya juga LPDDR4X. Jenis memorinya EMMC 5.1. Lanjut di bagian kamera, Vivo Y19s, kamera utamanya 50MP, dengan kualitas video 1080px 30fps. Sedangkan Oppo A3X, kamera utamanya 8MP, dengan kualitas video 1080px 30fps. Kamera selfie-nya, Vivo Y19s, kamera selfie-nya 5MP, dengan kualitas video 1080px 30fps. Sedangkan Oppo A3X, kamera selfie-nya 5MP, dengan kualitas video 1080px 30fps. Di bagian speaker, Vivo Y19s sudah stereo. Sedangkan Oppo A3X masih mono. Untuk Bluetooth-nya, Vivo Y19s menggunakan Bluetooth 5.2, NFC-nya tidak ada, radionya ada. Sedangkan Oppo A3X, Bluetooth-nya 5.3, NFC-nya ada, radionya juga ada. Fingerprint-nya, Vivo Y19s, fingerprint-nya, di samping bodi menyatu dengan tombol power. Oppo A3X, juga sama. Untuk sumber dayanya, Vivo Y19s, menggunakan baterai 5500mAh, dengan kecepatan cas 15W. Sedangkan Oppo A3X, baterainya 5100mAh, dengan kecepatan cas 45W. Sedangkan warnanya, Vivo Y19s ada, black dan silver. Sedangkan Oppo A3X ada, ocean blue, dan nebula red. Kesimpulannya. Vivo Y19s, memiliki kelebihan, di bagian kameranya yaitu 50MP, sedangkan Oppo A3X cuma 8MP. Sedangkan Oppo A3X, memiliki kelebihan di bagian performanya yang lebih ngebut dibanding Vivo Y19s, serta kecepatan casnya lebih cepat yaitu 45W, yang diklaim mengisi 50% hanya 30 menit. Demikianlah sekilas info seputar kedua hape ini. Selanjutnya terserah kamu, yang mana yang cocok untuk kebutuhan kamu. Jika kamu suka dengan video ini, you subscribe. Supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax